Oke balik di PSR, kali ini kita akan nge-review film Sehidup Semati Film dari sutradara Upi Yang dikenal dengan, ya banyak lah film-film bagus dari filmografinya Upi Terakhir dia bikin film Seri Asi ya Dari Pevita Pierce, dari BCU ya, Bumi Langi Seri Mantegi Universe Kali ini dia bikin film Psychological Thriller Yang which is, jarang banget ya ada film Psychological Thriller di Indonesia Apalagi garapan dari sutradara yang cukup oke ya Filmografinya cukup bisa dijaga lah, gitu, credibility-nya Of course, dilihat dari cast-nya juga Ada Laura Basuki, Aryo Bayu, gitu Ada Asmara Abigail, itu juga jadi jaminan nih Buat kita nih, garanti nih, gitu Kalau ngeliat trailernya sih Awal-awal memang cukup menjanjikan, gitu Mempertanyakan banyak hal Oh, ini jadi suami istri Laura Basuki, Aryo Bayu Kemudian, what gonna happen nih, kok tiba-tiba along the way Jadi kayak begitu, gitu Ada somebody di belakang, apakah perseringkuhan, gitu Affair atau gimana, nggak ngerti, gitu Apakah akan jadi seperti layanan putus, gitu Tapi nggak ya, beda ya, gitu ya Affairnya mungkin dibawa ke arah Psychological Thriller Jadi buat setan nih, horornya, tapi horor yang lebih thriller And then, kalau ngeliat keseluruhan filmnya Memang yang mau diangkat isunya adalah isu soal KDRT Isu soal feminism, ya Dimana kayak perempuan tuh diinjek-injek Apalagi dibawa dari agama tertentu Sebenernya nggak dari agama tertentu sih Dari banyak agama kali ya Yang merendahkan perempuan, gitu, kali ya Cuman, disini sih digambarkan spesifik dari agama Christianity, ya gitu Karena cara khotbahnya, tidak treatmentnya Bahkan mengutip salah satu ayat yang Kehilangan satu katanya, gitu ya Apalagi dipersatukan manusia tidak dapat diceraikan, gitu Padahal di belakangnya diceraikan manusia, gitu Meskipun ya tidak menghilangkan keseluruhan konteks, sih Intinya tentang bahwa Kayaknya kok perempuan kesannya diinjek-injek banget, gitu Yang menarik dari film ini Karena Psychological Thriller Jadi, of course, ya misterinya Ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa Sampai akhir di-reveal di akhir Oh, begini, gitu Stress forward banget, sih Gak ada yang bikin misteri, gitu Along the way, juga lama-kelamaan Meskipun masih dianggap misteri salah filmnya Kita juga udah bisa nebak-nebak, sebenernya Ini mau dibawa kemana Cuman, memang ketegangannya Penasarannya Ini mau kemana, apa aja Jangan gue salah, ya kok Kayaknya terlalu obvious Eh, ternyata bener obvious banget, gitu Terus, yang bikin sebenernya agak menyesalkan adalah Terlalu banyak jumpscare, ya Jumpscare-jumpscare yang gak penting, gitu Tapi, mungkin karena build up Psychological Thriller, kali ya Menunjukkan bahwa Memang, kalau lagi thrilling Kalau lagi ancur mentalnya Mental state-nya Bahkan sesederhana piring jatuh Atau sesederhana ada gesekan sedikit aja Mungkin jadi thrilling, gitu Jadi, mungkin itu kali yang mau disampaikan di film ini Arya Ubayu did a good job Menjadi suami yang sangat-sangat Menyeramkan Menjadi yang tegang lah Setiap dia dateng tuh bikin tegang Lora Basuki jadi kurus banget disini ya Sukses banget dia Katanya gak nyemil selama di syuting Padahal untuk ukuran orang yang suka nyemil Untuk bisa dapetin postur tubuh yang kurus, gitu Terus, Asmara Abigail juga very-very Apa ya, believable banget Jadi sebuah karakter yang horrible, gitu ya Yang horrible, yang maniak banget, gitu Yang bitchable, gitu Itu believable banget, gitu Tapi gue menunggu sih Asmara Abigail tuh selalu dapet Karakter-karakter yang sangat naughty-noty gitu ya Gue pengen ngeliat sih Asmara Abigail Dapet karakter yang serius Yang anggun, gitu sih, start off Dapet karakter yang kayak begini Terus, ini very easy for her lah Kalau kayak gitu Terus, yang menarik lagi Yang jadi top notch dari film ini adalah Pengambilan gambar dan sinematografinya Itu bener-bener bagus banget Ini kalau di video Youtube-nya Every Frame of Painting ya Ini bisa dijabarin nih Di breakdown satu-satu nih Gila, bagus banget Ada tidur dari nyamping aja Terus dibikin kayak mirroring Antara bayangan mejanya sama dia tidur Terus, pas lagi si suaminya masuk dari pintu Terus, di sebelah kanannya dari mirror itu Gambarnya si Laura Apa? Frame-nya si Laura Basuki Jadi, pas lagi ngejer-ngejer orang Terus, ngebuka pintu kan Itu nggak langsung di-cut ke situnya Tapi dibiarin dulu Ada satu frame Yang dari pintunya ke sebelah Sebelah terbuka gitu Frame-nya Laura Basuki Jadi, ngasih tunjuk bahwa Semenyeramkan itu gitu loh Dari frame-frame-nya Pokoknya menarik banget deh Semua komposisi-komposisinya gitu Itu sih perlu dipelajarin banget nih Buat semua Director ya Atau DOP-DOP Nanti di film manapun gitu Terutama film superhero ya Ketika Sebuah Ini kan sebuah kombinasi ya Kulminasi ya Ada komposinya Scoring-nya Yang bagus Terus juga ada acting-nya Aktor-nya juga Acting level-nya Terut ditambah dengan frame-nya juga Framing-framing Dari Adegan-peradegan Itu ngebuat semuanya Itu dilengkap banget Lengkap banget Untuk menggambarkan sebuah trilling-nya Bagus banget sih Pas lagi bagian yang reality Sama yang bagian dari Kayak dia lagi Cuma ada di pikirannya doang Itu dari permainan lighting-nya Sampai mood-nya itu Langsung kegambar gitu Begitu Pas reveal moment Langsung kelihatan Oh ini yang asli nih Karena kelihatan banget gitu Langsung real Those kind of things Yang Jadi top note sini ya Terlepas dari segala macam Kejanggalan-kejanggalan Dari sisi cerita ya Mungkin karena yang mau dis Sorot itu Ya isunya aja Gak usah mikirin logika-logika Secara keseluruhan gitu Secara world building-nya Ya itu jadi Lebih Lebih ini sih Lebih menarik sih Karena setup Setupnya cuma di apartemen itu doang kan Gak berubah-berubah Gak keluar Eh ada sih Keluar-keluar dikit sebentar ya Cuma ya Jadi kelihatan Ada isolation-nya lah gitu Tadinya gue berharap Cuma di apartemen doang Jadi kelihatan ada isolation-nya gitu Cuma ternyata Sumpet pergi ke rumah orang tuanya Sumpet pergi kemana gitu Jadi Kayak Gue ngerasa Masih ada kesempatan kabur Cuma memang karakternya aja Dia gak mau kabur gitu Jadi overall Sehidup semati Sebagai film Psychological Thriller di Indonesia Untuk membuka ya Membuka 2024 Bagus banget Wajib ditonton Meskipun gue yakin Sebenernya ini Bukan pasar atau marketnya Orang Indonesia banget Jadi Upi bilang Kemarin Butuh 13 tahun Buat pitching film ini Apalagi dengan isu Yang sangat Tensitif ini So Harapannya dengan Tahun yang Baru ini 2024 ya 13 tahun lalu kan berarti Masih 2000-an awal Hopefully Udah bisa lebih terbuka Lebih bisa Melihat ini Bukan jadinya Menyudutkan agama tertentu Tapi jadi lebih Membuka pikiran Terhadap perspektif-perspektif Mungkin orang kota sih Gak ngerasain ini Mungkin di daerah kali Orang-orang daerah Isu ini masih lebih Relate lah di mereka Karena lebih kental Culture Tafri Haki Oke itu aja Thank you udah nonton Akhir kata Play it Don't stop Just rewards Cut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax